Intro Sudah punya planning ini jauh-jauh hari Dia sudah jauh-jauh hari, dia tidak tahu keadaan seperti ini Namanya juga planning yang nangin anaknya, ya kan? Kan masing-masing keluarganya kan begitu Tapi setelah kejadian ini, dia mungkin akan segera terbaik Mudah-mudahan saya juga khawatir dengan keadaan nyati dan keluarga Mudah-mudahan dia sekirap pulang Karena keadaan dimana-mana, kalau menjebak lockdown, dia susah sekali Jadi saya kembali dengan keadaan selamat Dan bisa melakukan karangiran dirumah Sudah cancel semuanya ya, pekerjaan saya sudah di-cancel semua Tadi saya cancel sampai 2 pekan Ternyata sekarang garuratnya sampai bulan Mei Jadi bisa dibayangkan kan, kita nggak lockdown aja, itu sampai bulan Mei Karena kita mau kuasa, mau lebaran Jadi pasti orang akan menjadi syukrit untuk masalah bekerja Jadi mari kita berdoa sama-sama, menekan ini semua sama-sama Supaya orang-orang masih bisa bekerja Gini, ini adalah masalah yang serius Saya pengen semuanya menanggapi ini dengan serius Terus ikuti apa yang dikatakan pemerintah Pemerintah tahu lebih banyak masih keadaan negara kita Jadi kita lebih baik, gini maksudnya Dengan kita menjaga diri kita untuk di rumah aja Artinya kita akan menekan bertambah banyaknya itu Karena kalau virus ini semakin banyak Negara kita kalau nggak mau harus di-misalnya Misalnya harus ditekan, artinya perekonomian menjadi hidrat jalan Karena apa? Supaya masyarakatnya berdiam gitu Kalau misalnya perekonomian mati, kita susah gitu loh Jadi mendingan kita sama-sama untuk saling menenangkan Saling support, nggak meten-meteni Tapi ini memang meten-meteni gitu loh Karena negara super power aja Mereka yang duitnya banyak, yang alatnya canggih Jadi mereka aja sangat aware dan takut menghadap begitu Nah kita ini yang masih sulit Nggak adanya yang masa nggak mau santai gitu Jadi kita yuk serius yuk Kita sama-sama nggak kita Kalau nggak penting-penting amat ya Di rumah saya ini saya udah dilarang Sebenarnya pesawat, masalah naik pesawat Masalah pakai masker dan lain-lain gitu Dia anak-anak saya udah Dia selalu diingetin Bun kok ini belum di-cancel? Bunda kok masih datang ke tempat ini? Anak-anak saya sangat Pola hidup itu hanya Pola hidup sih Pola hidup sih hanya lebih jauh lebih Lebih cepat Lebih kita jauh lebih bersih-bersih ya Saya ini agak OCD Jadi tambah bersih-bersih Handle-handle bentar-bentar dibersihin Semuanya dibersihin Karena apa? Oh memang waktunya kita berdiam diri di rumah Supaya apa? Supaya bersih-bersih rumah Ya kan? Supaya ngumpul teman keluarga Supaya Oh ya nggak diperhatiin Selama ini di rumah jadi diperhatiin Kita mikir yang baik-baik aja Ya kan? Kebersihan Saya umat dewi Tapi maksudnya Kebersihan tapi saya nggak ngurusin orang gitu loh Saya langsung setiniin sendiri gitu loh Otomatis biar semuanya ikhlas Tenaga medis yang ada di garda depan ini Kita harus doakan Dimana mereka juga punya keluarga Tapi mereka disampingkan Semoga mereka semua dilindungi Sya Allah Semoga diberikan kesehatan Diberi kekebalan yang lebih banyak dari kita Karena mereka mengurus banyak orang Juga mudah-mudahan di seluruh rumah sakit Rumah sakit-rumah sakit Yang belum menerima pasien COVID-19 Mudah-mudahan menerima ini Ini udah kasus bangsa Jadi mudah-mudahan bisa memikirkan bangsa Indonesia Kita udah harus sama-sama Jangan mikirin cuma bisnisnya aja Kita lagi Kadang-kadang ada yang dipikirin untuk manusiaan Mudah-mudahan rumah sakit Nggak mikirin bisnis aja Senai anak-anak saya juga begitu Kalau saya nggak pengen terus ada di sini Berarti saya egois dong Ya kan? Saya nggak mikirin yang lain Karena ini mungkin masalahnya Sakitnya mungkin bisa disebutkan Tapi repotnya Kita jadi apa? Jadi ngerepotin orang banyak Terus apa? Terus yang di tenaga medisnya Juga kasian Mereka juga punya keluarga Kita harus support mereka juga gitu Jadi kita ingat bahwa kita begini Untuk semuanya Bukan untuk diri kita sendiri Kena diri rumah satu Menjadi kena semuanya Yang akan mendapatkan sekali Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya